Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lebih cerah Yaitu dengan warna ungu janda Langsung saja kita awali pembacaan Zodiac di hari Jumat Tanggal 8 Mei tahun 2020 Dari Zodiac Capricorn terlebih dahulu Untuk urut-urutannya seperti biasa Dimulai dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus Sampai dengan yang terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Oke di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya Kali ini kita akan bacakan Ramalan Zodiac Untuk Zodiac Capricorn terlebih dahulu Disini ada kartu Three of Cups Dan kemudian disini ada kartu The Emperor Disini artinya apa? Disini artinya kamu harus lebih percaya Terhadap kemampuan diri kamu sendiri Untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan kamu Di lingkungan pekerjaan kamu Atau berbagai masalah yang saat ini sedang kamu hadapi Karena beberapa hari terakhir Fokus kamu adalah fokus memperbaiki kondisi finansial kamu Akan tetapi kamu mengabaikan sisi yang lainnya terhadap pekerjaan kamu Dan terhadap tanggung jawab kamu yang lainnya Jadi fokus terhadap keuangan itu baik Akan tetapi fokus kepada pekerjaan Kepada perasaan dan kepada hubungan asmara Itu juga harus diprioritaskan Jadi usahakan di hari Jumat ini Jangan ragu sama kemampuan diri kamu sendiri Untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab Beberapa pekerjaan yang memang harus kamu selesaikan Jangan pernah meragukan kapasitas kamu Karena jika kamu sendiri meragukan kapasitas kamu Maka kamu akan kehilangan rasa percaya diri Hidup kamu akan dilingkupi oleh rasa kekhawatiran Dan kamu akan ada rasa ketakutan berlebihan Akan sebuah kegagalan Nah hal itu semua harus bisa kamu hindari Supaya menghadapi bulan Mei tahun 2020 ini Supaya lebih terstruktur, rapi, dan sesuai dengan harapan kamu Kemudian kalau dari sisi asmara Dari sisi asmara sepertinya kamu harus mewaspadai Percikan-percikan permasalahan yang sebenarnya Tidak perlu terjadi di dalam hubungan asmara kamu Karena percikan-percikan asmara yang menciptakan sebuah masalah Ini harus segera diantisipasi Karena jika kamu tidak bisa mengantisipasi Maka akan ada suatu permasalahan yang muncul Dari hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu terjadi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 Selanjutnya setelah Capricorn Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Six of Pentacles Dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles Hal ini berkaitan erat dengan yang namanya rezeki Secara rezeki is oke Overall di beberapa hari terakhir ini Sampai dengan beberapa minggu ke depan Sepertinya kondisi keuangan kamu Sangat dalam kondisi yang sangat baik Akan tetapi di sini memang di bulan puasa ini Kamu harus lebih banyak berbagi kepada lingkungan sekitar kamu Atau lebih meningkatkan empati Meningkatkan simpati Supaya apa? Supaya rezeki kamu itu semakin bertambah Dari enam menjadi sepuluh Jadi matematika sedekah Matematika rezeki Ketika kita memberikan enam Kita akan mendapatkan sepuluh Jadi kita untung empat Jadi seperti itu hal-hal yang harus kamu Kamu pikirkan dalam bersedekah Prinsip bersedekah adalah Satu tambah satu sama dengan dua Tetapi dua dikurang satu sama dengan tiga Hal itu sudah pasti di dalam prinsip sedekah Di agama manapun Maka dari itu Jangan ragu untuk berbagi dengan sesama Walaupun kamu berada di dalam kondisi yang sulit sekalipun Kemudian kalau di sisi lain Di sisi lain sepertinya ada rasa stres Yang memang sedang melingkupi pikiran dan Apa ya Suasana kamu di beberapa hari ini Nah kalau bisa saya katakan Pikiran negatif ini Sepertinya mempengaruhi Hal-hal yang terjadi di dalam pekerjaan kamu Di dalam lingkungan asmara kamu dan sebagainya Nah seharusnya Yang harus kamu lakukan adalah Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak Atau bertindak sambil mikir-mikir Jangan malah bertindak Dahulu mikirnya belakangan Hal ini malah akan menyebabkan Permasalahan Maka dari itu Mempertimbangkan segala sesuatunya Baik di dalam lingkungan pekerjaan Maupun di dalam hubungan asmara Ini sangat penting sekali Jadi ingat pesan saya dua Yaitu berpikir dahulu sebelum bertindak Atau bertindak sambil dipikir Jangan bertindak kemudian malah berpikir Jadi hal ini memang harus segera Kamu antisipasi Dan kamu harus tetap tenang Walaupun sebesar apapun masalah kamu Masalah kamu pasti akan bisa Terselesaikan dengan baik Dalam hubungan asmara pun juga demikian Ketika ada masalah Masalah itu harus segera diselesaikan Dan jangan diulangi lagi Kesalahan-kesalahan yang sepertinya Akan muncul di beberapa hari ke depan Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aquarius di hari Jumat Tanggal 8 Mei tahun 2020 Setelah Aquarius Kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu Knight of Swords Dan kemudian ada kartu Knight of Pentacles Sepertinya ada peningkatan dari sektor finansial Jadi secara sisi keuangan Sisi receki secara finansial Pisces di hari Jumat ini Sepertinya ada peningkatan Progresnya sangat baik sekali Terutama di dalam menghadapi bulan puasa ini Sepertinya sangat dibutuhkan lagi Dukungan secara finansial Karena memang di bulan Ramadan ini Memang pengeluaran itu meningkat 2-3 kali lipat Sehingga dukungan secara finansial ini Sangat bisa disyukuri Di beberapa hari terakhir ini Kondisi finansial kamu sudah menampakkan Progres yang baik Sehingga di hari Jumat ini Rasa syukur kamu terhadap Kondisi finansial kamu ini Harus segera disyukuri Kemudian dari sisi yang lain Ada sebuah peningkatan kecemasan juga Yaitu karena kamu terlalu perfeksionis Dan terlalu merasa semua itu menjadi tanggung jawab kamu Semua terlalu menjadi tanggung jawab kamu Sehingga kamu terlalu perfeksionis Terlalu overthinking Untuk menciptakan masalah yang sebenarnya Masalah itu tidak ada Jadi hal ini Memang kamu punya tanggung jawab Tetapi jangan semuanya kamu anggap sebagai tanggung jawab Karena kamu ada kapasitasnya Ada kapasitas tertentu Tanggung jawab kamu itu terbatas Jadi jangan semuanya kamu anggap sebagai tanggung jawab kamu Termasuk di dalam hubungan asmara sekalipun Jangan kamu anggap hubungan asmara ini hanya tanggung jawab kamu Tetapi tanggung jawab berdua Kalau hubungan asmara hanya menjadi tanggung jawab kamu Itu namanya bukan hubungan asmara yang sebenarnya kamu harapkan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 Setelah Zodiac Pisces kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Disini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian ada kartu The Justice Sepertinya memang sedang berusaha menyeimbangkan Antara perasaan dan logika Aries di hari Jumat ini Dia berusaha menyeimbangkan Dengan menyeimbangkan tongkat Berarti dia berusaha menyeimbangkan dirinya Agar bisa lebih berdiri tegak Jadi tidak goyah Jadi pendirian harus tetap kuat Nah hal ini sepertinya memang sedang menjadi prioritas utama Seorang Aries di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 ini Nah sepertinya hal ini memang harus menjadi hal-hal yang pokok Bagi seorang Aries Yaitu ketika Aries punya pendirian yang kokoh Punya pendirian yang kuat Maka Aries tidak akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya Baik itu hal-hal yang negatif Maupun hal-hal yang sifatnya akan berbuat zolim kepada seorang Aries Oleh karena itu peningkatan pendirian Itu harus diutamakan bagi seorang Aries di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 ini Kemudian kalau dari sektor keuangan Dari sektor keuangan saya melihat kamu harus bisa menyeimbangkan neraca finansial kamu Kenapa saya katakan kamu harus menyeimbangkan neraca finansial kamu Yang pertama adalah pemasukan itu harusnya lebih berat daripada pengeluaran Maka dari itu pengeluaran harus bisa kamu minimalkan sedemikian rupa Supaya apa menjalani sampai dengan akhir minggu ini Keuangan kamu itu tidak kembang kempis, tidak engap-engap Jadi hal ini memang harus kamu prioritaskan untuk menstabilkan kondisi keuangan kamu Kemudian kalau dari sisi asmara Buat kamu yang punya zodiak Aries Sepertinya di hari Jumat ini masih biasa saja Masih sama seperti hari Kamis dan hari Rabu yang lalu Sehingga hari Jumat ini masih cukup biasa-biasa saja Chattingan juga seperti itu Pola komunikasi juga seperti itu Jadi masih tetap biasa saja di hari Jumat ini Untuk hubungan asmara seorang Aries Oke semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries Di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 Setelah Aries Kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus Di sini ada kartu 7 of cup Dan kemudian ada kartu 2 of sword Bagi sebagian Taurus di bulan Mei ini adalah bulan kelahiran Yang sepertinya memang diharapkan Untuk mencapai beberapa tujuan hidup di dalam kehidupan seorang Taurus Nah di sini ada 70% Taurus Yang sepertinya di bulan Mei ini akan mendapatkan kebahagiaan Akan mendapatkan mandiri secara keuangan Akan mendapatkan pasangan yang memang setia Dan Taurus juga setia Dan juga akan mendapatkan kesuksesan di bulan Mei tahun 2020 ini Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan ini semua Kamu memang di awal-awal bulan Mei Kamu dihadapkan kepada 2 masalah yang cukup pelik di dalam kehidupan kamu Jadi sepertinya masalah yang cukup teruk di dalam kehidupan kamu ini Memang terjadi di awal-awal bulan Mei tahun 2020 ini Akan tetapi dengan kedewasaan Dengan kebijaksanaan yang kamu miliki Dan dengan pola pikir yang bisa kamu kendalikan Maka 2 permasalahan ini sepertinya memang tidak akan mengganggu Langkah kamu untuk bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kamu Di bulan Mei tahun 2020 ini Dan dari sisi keuangan Sepertinya di bulan Mei ini awalnya memang agak cedrung tertatih-tatih Tetapi semakin hari semakin hari di bulan Mei tahun 2020 ini Kondisi progres keuangan kamu sepertinya semakin membaik Jadi hal ini memang harus segera disyukuri Seorang Taurus sepertinya akan mendapatkan kebahagiaan Di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan Di bulan Mei tahun 2020 Baik dari sektor keuangan Sektor asmara maupun dari sektor pekerjaan dan perasaan Oke Tetap semangat dan tetap harus bersyukur Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 Dan selamat ulang tahun Buat kamu Taurus yang lahir di tanggal 8 Mei tahun 2020 Kemudian setelah Taurus Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di sini ada kartu The Sun Dan kemudian ada kartu Seven of Wands Di sini artinya apa? Di sini artinya Gemini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Gemini tidak perlu bantuan orang lain Dan bahkan tidak perlu bantuan pasangannya Walaupun permasalahan Gemini di beberapa terakhir ini Cukup teruk, cukup pelik, dan cukup sulit Akan tetapi Gemini bisa menjadi solusi di tengah permasalahannya sendiri Jadi Gemini tidak bisa menyusahkan orang lain Dan memang tidak perlu untuk menyusahkan orang lain Karena Gemini menyadari Kalau Gemini cerita kepada orang lain Karena sebagian orang itu hanya kepo Dengan masalah yang dihadapi oleh Gemini Bukan dia itu peduli Tetapi dia itu kepo pengen tahu masalah apa Yang sebenarnya dihadapi oleh seorang Gemini ini Nah di hari Jumat ini Sepertinya Gemini menjadi the sun The bright side Daripada permasalahan yang cukup pelik Yang dihadapi oleh seorang Gemini itu sendiri Maka Gemini di hari Jumat ini Sepertinya memang harus menyelesaikan masalah itu satu per satu Mencabut masalah itu satu per satu Untuk bisa diselesaikan Walaupun cukup pelan-pelan Tetapi langkahnya pasti Sehingga nanti di pertengahan bulan Mei Atau menjelang bulan kelahiran seorang Gemini Maka masalah-masalah itu akan bisa diselesaikan dengan sangat baik Termasuk dalam sisi finansial Yang sepertinya memang semakin hari semakin nyata Untuk tidak menjadi hal-hal yang harus dikhawatirkan Walaupun di tengah situasi pandemi seperti saat ini Ada beberapa Gemini yang memang sedang mengalami kondisi finansial Yang cukup krisis Akan tetapi Sekrisis-krisisnya seorang Gemini Gemini bisa mengatur kondisi finansial Agar bisa survive di tengah kondisi yang tidak menguntungkan Seperti saat ini Dari sisi asmara Dari sisi asmara Gemini juga bisa menjadi The sun atau pencerah bagi pasangannya Ketika pasangannya berada di dalam masalah Gemini bisa memberikan solusi Bisa memberikan pencerahan Sehingga pasangannya bisa lebih bersemangat lagi Di dalam menjalani kehidupan Jadi Gemini ketika di dalam hubungan asmara Sifat yang dominan Memang sangat membantu sekali bagi seorang Gemini Untuk bisa menciptakan suasana yang romantis Suasana yang harmonis Di dalam hubungan asmara seorang Gemini Terutama di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 ini Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Setelah Zodiac Gemini Kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Disini ada kartu Knight of Pentacles Dan kemudian ada kartu The Carrier Oke disini kalau dari soal rezeki Sepertinya ada kabar baik Kabar baiknya apa? Sepertinya usaha keras kamu Sudah mulai menampakkan hasil Yang cukup nyata Di dalam kondisi finansial kamu Artinya bagi kamu yang punya Zodiac Cancer Segala bentuk kerja keras kamu Sepertinya sudah mulai menampakkan hasil Dari sisi keuangan Walaupun hasil ini Tidak sebanyak Tidak sebaik sebelum masa pandemi Seperti saat ini Tetapi hal ini tetap harus disyukuri Karena memang Di hari ini Hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Segala keberkahan hidup Ada di dalam Zodiac Cancer Di hari Jumat ini Yaitu yang pertama Kondisi finansial Sudah mulai menampakkan persoalan Persoalan yang positif Jadi Kondisi keuangan Dikatakan bisa Dikatakan baik lah Atau bisa dikatakan Lekas membaik Di dalam kondisi keuangan Seorang Cancer Kemudian Untuk Cancer yang sudah bekerja Urusan pekerjaan pun Sepertinya kamu lebih nyaman Karena interaksi Dengan pekerjaan kamu itu Sepertinya tidak terlalu Menyita kamu Secara fisik Maupun mental Sehingga Pekerjaan kamu itu Bisa selesai dengan baik Bisa selesai dengan cepat Dan bisa selesai dengan Maksimal Akan tetapi Yang menghambat kamu adalah Rasa malu kamu Dan rasa ketakutan kamu Terhadap sesuatu Yang memang belum terjadi Jadi Usahakan untuk bisa Menghindari Kedua hal tadi Yang pertama adalah Sifat pemalu kamu Dan yang kedua adalah Terlalu khawatir Dengan hal-hal Yang memang sebenarnya Belum terjadi Jadi hal ini memang Harus segera diantisipasi Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Kemudian Kalau dari sisi Asmara Dari sisi Asmara Sepertinya Cancer Sedang berusaha Mempertahankan Sebuah hubungan Yang sepertinya Pasangannya itu Agak sedikit kurang Bisa memahami Perasaan Cancer Secara keseluruhan Jadi walaupun Cancer terkesan Seperti berjuang Sendirian Tetapi hal ini Tidak terlalu berdampak Yang terlalu berlebihan Di dalam kondisi Hubungan Asmara Seorang Cancer Itu sendiri Jadi secara Hubungan Asmara Cancer cukup baik Secara keuangan Cancer juga Mulai menampakkan Progres yang membaik Secara pekerjaan Cancer juga Lebih nyaman Berinteraksi dengan Lingkungan di Pekerjaan Cancer Saat ini Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Kemudian Setelah Cancer Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian Ada kartu Six of Swords Memang Buat kamu yang Punya Zodiac Leo Di hari Jumat ini Sepertinya memang Ada masalah Yang kamu hadapi Saat ini Mengganggu Segala bentuk Aktivitas kamu Kamu sepertinya Sudah berusaha Untuk bisa menyelesaikan Masalah itu Tetapi masalah itu Sepertinya memang Belum berhasil Karena apa Karena Satu Disini ada Sembilan Dan disini ada Enam Dari sembilan Masalah yang kamu hadapi Kamu baru bisa Menyelesaikan Enam Berarti kamu masih Punya deposit Tiga masalah lagi Yang sepertinya Memang belum bisa Kamu selesaikan Nah sekarang Di hari Jumat ini Sepertinya kamu harus Lebih fokus lagi Untuk bisa prefer kepada Tiga permasalahan ini Tiga permasalahan ini apa Yang pertama adalah Kondisi keuangan kamu Sepertinya kamu harus Lebih concern Untuk bisa mengatasi Berbagai permasalahan kamu Di dalam kondisi Finansial kamu Kalau dari kondisi Finansial kamu Ini bisa kamu atasi Maka masalah yang kedua Dan yang ketiga ini Akan mengikuti Karena dua masalah ini Sepertinya sebanding lurus Dengan kondisi Sisi finansial kamu Dari sisi asmara Sepertinya asmara Masih menjadi Suatu persoalan Yang cukup pelik Bagi seorang Leo Kenapa saya katakan Cukup pelik Karena memang Sifat egonya Seorang Leo ini tinggi Sifat egoisnya Seorang Leo ini tinggi Jadi ketika ada masalah Untuk membaik Itu perlu waktu Yang agak cukup lama Sehingga hal ini Memicu masalah Memicu beban Memicu pikiran Yang sepertinya Sampai dengan hari Jumat ini Masih belum bisa Terselesaikan dengan baik Untuk kamu yang punya Zodiak Leo Jadi permasalahan hal ini Memang harus Segera diselesaikan Sebelum malah Menambah rumit Kehidupan Leo Di hari Sabtu nanti Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiak Leo Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Kemudian setelah Leo Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiak Virgo Disini ada kartu Queen of Swords Dan kemudian Disini ada kartu Ace of Pentacles Disini sepertinya Memang ada Rasa gelisah Yang terus-menerus Mengganggu pikiran Seorang Virgo Nah Rasa gelisah ini Seharusnya bisa Kamu hilangkan Harus bisa kamu Hindari Karena jika kamu Tidak bisa mengendalikan Rasa gelisah kamu Maka akibatnya Kamu akan berada Di dalam suatu kondisi Yang kurang menguntungkan Di hari Jumat ini Akan tetapi Walaupun kamu ada Rasa gelisah Tetapi disini Kamu langkahnya itu Pasti Langkah tegap Majunya itu pasti Sehingga yang pertama Disini bisa saya lihat Kondisi finansial kamu Kondisi keuangan kamu Sepertinya berada Di dalam kondisi Yang cukup bagus Artinya secara Pemasukan Secara pengeluaran Di hari Jumat ini Kamu masih bisa Mengatur itu semua Dengan sangat bagus Sehingga untuk Sisi finansial Sepertinya tidak Terlalu menjadi Suatu permasalahan Kemudian Kalau dari sisi Asmara Disini ada Queen of Swords Memang bagi seorang Virgo Sifat manja itu Sudah hal yang Mendarah daging Manjanya seorang Virgo ini berarti Dia itu kan butuh Kasih sayang Nah berarti Bagi kamu yang punya Zodiak Virgo Di hari Jumat ini Sepertinya kamu Membutuhkan yang namanya Kasih sayang Jadi hal ini Sepertinya harus Kamu ungkapkan Kepada pasangan kamu Bahwa ini loh Sebenarnya yang Aku butuhkan Bukan hanya marah Emosi dan sebagainya Jadi hal ini Adalah hal yang Berkaitan erat Dengan yang namanya Komunikasi Buat kamu yang punya Zodiak Virgo Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiak Virgo Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Setelah Zodiak Virgo Kemudian saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiak Libra Disini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian Ada kartu Four of Swords Ini artinya apa? Ini artinya Buat kamu yang punya Zodiak Libra Semacam ada Pengulangan Terus menerus Di dalam sebuah Kesalahan Jadi kesalahan Yang selama ini Kamu perbuat Itu kesalahan Yang terus berulang-ulang Terjadi Nah hal ini Seharusnya kan Tidak boleh terjadi lagi Ketika kamu dulu Sudah melakukan kesalahan Yaudah Masalah itu selesai Di situ Clear di situ Akan tetapi Masalah itu Sepertinya terus berulang-ulang Terjadi sampai dengan hari ini Sehingga Masalah ini Memunculkan Sebuah emosi Yang sifatnya negatif Yang seharusnya Tidak Kamu alami Di bulan Mei Tahun 2020 Ini Akan tetapi Ketika ini Sudah terlanjur Terjadi Maka Yang pertama adalah Kamu jangan terlalu Memikirkan Jangan terlalu Memikirkan Sebuah kejadian Sebuah Kesalahan Yang memang Membuat kamu Stres secara berulang-ulang Jadi ibaratnya Kamu itu terlalu Memegang beban Jadi beban ini Seharusnya bisa Kamu lepaskan Bukan malah Kamu tambah Tapi beban ini Kamu lepaskan Bukan kamu tambah Oke Jadi hal ini Harus bisa kamu pahami Untuk melepaskan Beban yang saat ini Kamu hadapi Bukan malah Menambah beban Yang ada di hari ini Oke Itu termasuk Dalam hubungan asmara Juga seperti itu Beban itu Harusnya dilepaskan Bukan malah Semakin dipegang Erat Kalau kamu semakin Memegang erat Beban ini Maka yang ada Kamu malah Akan semakin Stres Akan semakin Bimbang Akan semakin Depresi Jadi hal ini Tidak boleh terjadi Di dalam kehidupan kamu Baik untuk Urusan asmara Maupun untuk Urusan finansial Harus Segera di Atur lagi Supaya tidak terlalu Boros di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Ini Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Kemudian setelah Libra Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Ten of cup Dan kemudian The high prestige Oke It's oke Luar biasa sekali Overall So far so good Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Sepertinya Luar biasa sekali Kamu di hari Jumat ini Bisa menekan Menekan pikiran-pikiran Yang negatif Menekan masalah-masalah Yang ada Kamu bisa mencari Solusi di tengah Permasalahan yang cukup pelik Cukup teruk Di dalam kehidupan kamu Sehingga kamu bisa Hari ini Hari Jumat ini Merasa lebih lepas Merasa lebih bahagia Merasa lebih lost Merasa lebih Wah Tidak rewel Dan sebagainya Sehingga di hari Jumat ini Sepertinya kamu Lebih cenderung Bisa menikmati kehidupan Karena apa? Karena masalah Bisa kamu selesaikan dengan baik Ada masalah Kamu tahu kuncinya Ada masalah Kamu tahu solusinya Sehingga tidak terlalu Mempengaruhi kondisi Emosi kamu Di hari Jumat ini Secara hubungan asmara Sepertinya juga Di hari Jumat ini Cukup membahagiakan Bagi diri kamu Seorang Scorpio Sehingga hal ini Tidak terlalu menjadi Suatu persoalan Yang menjadi problem Bagi seorang Scorpio Itu sendiri Kemudian Dari sisi keuangan Dari sisi keuangan Sepertinya memang Tidak terlalu menjadi Suatu hal yang Menjadi beban pikiran Bagi seorang Scorpio Karena memang Scorpio yakin Bahwa secara rejeki Itu sudah ada yang menjamin Dan di hari Jumat ini Sepertinya secara rejeki Scorpio cukup lancar Sehingga tidak ada hal-hal Yang memang harus dikhawatirkan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu Queen of Cup Dan kemudian ada kartu Ten of Wands Oke Di hari Jumat ini Memang harus kita akui Bersama Sagittarius punya Tanggung jawab Yang besar terhadap Kehidupannya sendiri Terhadap kehidupannya sendiri Terhadap keluarga Terhadap pasangan Dan sebagainya Akan tetapi Walaupun kamu punya Tanggung jawab Atau beban yang berat Kamu harus bisa menekan Yang namanya Pikiran negatif Jangan terlalu berlebihan Di dalam Apa ya Di dalam harapan lah Jadi istilahnya Kamu harus belajar Daripada kesalahan-kesalahan Masa lalu Dan harus bisa memahami Tekanan-tekanan Atau tanggung jawab-tanggung jawab Yang menjadi tanggung jawab Kamu di hari Jumat ini Kalau ada tanggung jawab Kamu harus selesaikan Itu satu per satu Tidak bisa Ini semua Tidak bisa Kamu selesaikan secara Beruk Tidak bisa Tetapi kamu harus Menyelesaikan ini Satu per satu Supaya apa Supaya ini bisa terjalin Secara lancar Dan kamu di Bulan Mei ini Bisa meraih Yang namanya Kebahagiaan kamu Secara Emosional Nah disini Kalau dari soal Asmara Sepertinya tidak terlalu Ada permasalahan Buat kamu yang punya Zodiac Sakitarius Artinya Pasangan kamu masih bisa Memahami kondisi kamu Yang banyak tanggung jawab Sehingga pasangan kamu Bahkan bisa Membantu kamu Untuk bisa menyelesaikan Tanggung jawab Tanggung jawab kamu ini Kemudian kalau dari sisi keuangan Dari sisi keuangan Sepertinya Sakitarius Hari ini juga cukup lancar Sehingga tidak ada hal-hal Yang memang harus Dikhawatirkan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Sakitarius Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Oke Kedua belas Zodiac Sudah saya bacakan Untuk urut-urutannya Diawali dari Zodiac Capricon Terlebih dahulu Kemudian Aquarius Pisces Aries Sampai dengan Terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sakitarius Masalah resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Kamu Dan buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Atau mau lebih private lagi Bisa menghubungi Facebook Fanspec Zodiac Harian Atau bisa DM Di Instagram At Ramalan Underskot Zodiac Ini adalah Ramalan Zodiac Di hari Jumat Tanggal 8 Mei Tahun 2020 Ada kesalahan pembacaan Saya mohon maaf Dan jadikan ini Sebagai referensi Jika negatif Jadikan ini Sebagai kehati-hatian Oke sekian dari saya Sampai jumpa di video yang Berikutnya Dan jangan lupa untuk Subscribe channel Zodiac Harian Buat kamu yang baru Menemukan channel Zodiac Harian Oke sekian Terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya